Bangga banget anaknya laku Masya Allah Alhamdulillah Kebawa juga Masya Allah ya Seneng mau tat doain tat biar berkatat Gini 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 oh Masya Allah Iya Insya Allah ini orang mana lakinya bu Out Nazrul tuh artinya ngeliat Sekedar ngeliat karena bahasa Arab ada Nazoro ada Ro'ayaro Ada Basoro Macem-macem nih ngeliat Cuma kalau Nazoro mutlak melihat aja Kalau Ro'ayaro Lebih pada melihat dan pengen tahu Ro'ayaro nya Kalau Basoro sekedar Seklumit saja ya Nazor anda melihat Kalau sudah melihat Insting yang jalan Kayaknya dia nih jodohan ini Gak apa-apa gitu dulu Sekedar-segedar hayalan Tapi jangan ngomong cinta dulu Ini Nazor Gak ada yang namanya ngeliat cinta bohong Ya napsu yang ada kalau begitu Lihat dulu Kayaknya si anda seneng sama nih orang Nah gitu dulu tuh Baru nanti ada istilah ta'aruf Ta'aruf tak sayang Ya ta'aruf itu lebih kepada Mengenal Mencari tahu Makanya kalau ta'aruf Jangan main liat di atas Lihat nunduk Lihat kapan ngobrol Ngobrol Ada wasit Ini taruh benerin topimu Lubimu Jadi bener-bener memang ta'aruf Dalam rangka tuh pengen cari tahu Boleh Diobrolin Sekolah di mana Enggak sekolah Ya pulang-pulang Mas itu udah gak sekolah Kudu tahu dong Sekufu doang pendidikan Jadi nyambung Kalau lulusan yang gak jauh beda Itu connect Obrolan enak Tapi kalau Kalau lulusan yang gak nyamu Apa yang mau diomongin Tinggal enam enam Cakep 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 Itu namanya ta'aruf Abang datang kemari Mau ngapain sih bang Iya mau ngapain Mau lihat situ Mau lihat apa lagi Emang kenapa Emang mau ngeliat aja Istilahnya kalau bertawi Gitu ya Iya Iya pengen liat aja Emang ada planning bang Iya ada Jalan tol Dia pengen berumah tangga Abang ini punya agenda Hidup begini neng Apa agendanya bang Abang ini Ya Allah Pengen punya rumah tangga Yang sakinah mawada Warohmah Masya Allah Iya insya Allah bang Semoga dimudahkan Cuma mungkin Abang ini Bukan orang yang ada Tapi insya Allah Kalau masalah rencana Sih mateng dah Niat baik udah banyak Cuma kemampuan Belum ada nih Kira-kira Bisa gak jadi pelengkap Hidup abang Nanti ke depan nih Abang bakal dagang Abang bakal dagang Nah kira-kira Memangnya orang dagang Kan rejeki ada yang ngatur Betul Mungkin bakal jalan Ke rumah Dari zaman rosul Nah yang orang dagang Pasti mengayap kemana-mana Resikonya macem-macem Di luar Banyak fitnah Abang geneng tau Abang ganteng Betul ya Abang manusia Pasti diuji Sama yang gak Jadi kalau abang jalan Tolong doain Neng Jangan sumpahin Doain Gitu ya Karena kadang-kadang Orang suka-suka Gak siap Sama yang begituan Ini kita ngomong Yang real-real aja deh Jangan yang ribet-ribet Gitu ya Karena ini cikal Bakal kerusakan rumah tangga Karena lelaki mana sih Yang ngayalin perempuan Gak bagus Betul Ya perempuan mana sih Yang ngayalin laki-laki Gak bagus Semua pengen yang bagus Ya pernah ada perempuan Datang ke kita Nanya Ya Allah start Kita pengen banget Dapat laki yang Ngerti agama Start Yang bisa bimbing kita Ke sorga Start Masya Allah Istilahnya Kalau lagi sa'i Kita nyasar Dia bilang Kutunggu kau di pintu Marwah Emang terakhir Marwah Kalau sofa Nyasar urusannya Betul Ya gak apa-apa Masya Allah Betul Boleh Tapi kalau gak jelas Ya jangan Ya Tuh dia bilang Ada yang orang baik Apal Quran Ya Allah bang Siapa itu bang Kita sengaja Kita ulur Tiap ketemu Yang kemarin Siapa itu Penasaran Penasaran Ini orang baik Agamanya Masya Allah Tiga puluh Tiga puluh jus Empanan dia deh Pokoknya tiga hari Sekali Masya Allah Hadis luar kepala Masya Allah Gak boleh lewat Orang nanya mulu Sama dia Masya Allah Gak nyampe-nyampe dong Nanya mulu Sama jalan Mau bang Mau ya insya Allah Cuman ya begitu deh Kita kalau bicara ilmu Kita gak bicara fisik nih Orangnya biasa aja Ya gak tinggi Badan lebar Bewok Agak hitam dikit Jidat cemong Allah Ya asad Emang gak ada ustad Yang penghafal Quran Yang pake jambul Gitu kan Pengen penghafal Quran Cuma mukanya modern Ya agak susah Hidup ini berkorban Yang kamu cari apa Ya Kalau yang kamu cari akhirat Coba tolak ukurnya akhirat dulu Karena hidup ini ujian Kita cari yang sempurna Dunia gak ada yang sempurna Cuma Menyatukan misi Dan visi dalam kehidupan Inilah target pernikahanku Sehingga bukan cuma Sekedar pesta Ini orang tua Bikin pesta semewah-mewahnya Bangga banget Anaknya laku Masya Allah Alhamdulillah Kebawah juga Masya Allah ya Senang motad Doain tad Biar berkatat Gini-gini Masya Allah Ya insya Allah Ini orang mana Lakinya bu Auk Lulusannya Itu dia Kita gak tau Cuma kayak-kayaknya sih Orang baik Tau dari mana Senyumnya bagus Gak bisa Begitu Anak dibawa Sama orang yang dia gak kenal Mau kemana Dia berlabuh Rumah tangga ini Bahtera Yang kita pengen Berlabuh di sorganya Tentu Tentu kalau namanya Berlabuh di sorganya Allah Proses pelayarannya kan panjang Dan dunia ini fitnah Si jendul mu'min Penjara buat orang beriman Dimana rumah tangga tuh Akan diuji Akan diuji Akan terjadi Hilab diantara kita Pasti terjadi Gak usah nonton Istilah-istilah yang aneh-aneh Jujur Yang namanya rumah tangga Pasti diuji Tapi lelaki punya planning Emang konsekuensinya Kalau sampai si Istri gak nurut Ya cerai Dan cerai itu gak hina di Islam Itu ibadah Dulu Anak angkat Rasul Zaid bin Haris Terjadi seperti itu kan Ketika diperintahkan Untuk menceraikan Zainab Istrinya Istri anak angkatnya Rasul Karena emang jenab Dari pertama Udah gak mantep sama Zaid Emang bukan selera Cuma Rasul yang nyuruh Coba dah Gitu ya Gak ada salahnya Berjalan di rumah tangga Gak nikmat Gak nyaman Rumah tangga Jangan sampai Gak nikmat Gak nyaman Jangan Makanya nanti ada standar Perempuan dinikahin Begini-gini-gini Laki dipilih Gini-gini Ada nanti Ada proses ya Iya Sampai dia gak cocok Rasul bilang Zaid Cerai dia nih Bini ente cerai dia nih Dia gak suka sama ente Oh gak mau Zaid pas-pasan Wajahnya Sementara Si jenab Budu Orang sekarang Bila meling-meling Masya Allah Ya Mana aja dilihat Ada kilatannya Bagus Walhasil Zaid gak nerima Sampai Allah turunin ayat Al-Ahzab Ayat 36 Tidak ada Tidak ada Tidak ada Pilihan lain Buat orang beriman Laki maupun perempuan Kalau Allah Dan Rasulnya Telah tentukan hukum Kecuali mengatakan Samina Berarti memang Cerai itu syariat Jangan dibilang hina Atau merasa pesimis Dengan perceraian Jangan Yang penting agenda Pegang Saya udah berusaha Nikah sama si Fulana Cuma dia memang Gak bisa membantu Jalannya agenda Ya bisa Lebih baik Tapi gak enak Sama orang Zaid Idnalillah Ya gak apa-apa Sudah berbisa Nanti gimana Anak-anak nanti gini Ada Allah Kalau betul Keputusannya Gak ada yang membahayakan Ya sehingga Jangan suka Salah paham nih Orang anggap Allah gak ngerti kita Ya kalau kita punya Masalah Kita begini nanti Resikonya anak Gini-gini Itu namanya Hadar Waspada boleh Cuma layukni Hadar bin Qodar Waspada Gak ngerobat takdir Ya Ente waspada boleh Enggak Kalau saya pisah Resikonya gini-gini Soalnya gini-gini Itu Hadar Tapi kalau betul Alasannya Memang dari awal Nikah dan cerai Itu solusi Solusi